PT PLN Persero menyerahkan penghargaan Wirausaha Tangguh 2021 kepada para pelaku usaha yang menginspirasi dan gigih menjalankan usahanya selama masa pandemi. Penghargaan diserahkan serangkaian peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November lalu. Inilah anak agung Gede Agung Weda Tama atau Akrab Distapa Agung Weda yang merupakan Ketua Komunitas Petani Muda Keren Bali. Petani milenial asal Singa Raja yang telah berkecimpung dalam dunia pertanian sejak tahun 2013 ini sukses meraih juara satu Gold Appreciation Kategori Electrifying Heroes dalam ajang penghargaan Wirausaha Tangguh 2021 yang digelar PT PLN Persero. Bersama komunitasnya, Agung Weda menjadi salah satu figur pelaku usaha yang gigih dalam menjalankan usaha pertaniannya. Ia sukses mengembangkan organic smart farming berupa komoditas hortikultura seperti sayur dan buah-buahan berkualitas ekspor serta Pala Wijah yang terintegrasi dengan smart farm. Pengembangan dilakukan Agung Weda dan Komunitas Petani Muda Keren Bali dengan memanfaatkan energi listrik sebagai penggerak utama dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahanya selama pandemi COVID-19. Dalam penyerahan penghargaan Wirausaha Tangguh di Jakarta, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menyampaikan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi PLN kepada pelanggannya yang tangguh, gigih, kreatif, dan inovatif dalam mengatasi segala keterbatasan dengan metode dan usaha-usaha baru berbasis pemanfaatan energi listrik. Penghargaan diberikan meliputi empat kategori yaitu Wirausaha Tani Tangguh atau Electrifying Agriculture, Wirausaha Bahari Tangguh atau Electrifying Marine, Wirausaha Niaga Tangguh atau UMK, dan Electrifying Heroes yang diharapkan dapat menginspirasi dan memberikan motivasi kepada para petani tangguh. Bob Saril juga mengajak masyarakat maupun pelanggan PLN untuk bersama-sama memperluas ekosistem program Electrifying Agriculture, Electrifying Marine, dan UMK untuk kemudian saling bersinergi dan membantu satu sama lain. Dari data PLN, sejumlah pelanggan yang termasuk dalam Electrifying Agriculture sampai dengan Oktober 2021 mencapai 152.895 pelanggan. 60 persen mayoritas bergerak dalam bidang pertanian, 21 persen petermakan, dan 17 persen bergerak di bidang perikanan, dan 2 persen perkebunan. Dan berikut daftar para pemenang penghargaan Wirausaha Tangguh 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!